Menyenangkan sekali kita bisa menghadirkan seorang jurnalis, seorang penulis, pokoknya freelance writer, kemudian freelance editor, dan juga freelance translator. Sebelumnya juga pernah tergabung ke dalam Femina Group, You Lovers, dari Pesona gitu ya, bener ya? Betul, bener. Waktu itu, itu tahun berapa ya Mbak ya? Aku di Pesona dari tahun 2002 sampai tahun 2010, jadi 8 tahun. Wow, dari bujang, dari gadis. Iya, betul, betul. Dari belum married, sampai married, punya anak satu, baru keluar. Baru keluar, akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang freelance sekarang. Iya, dari sana aku ke majalah satu lagi, kemudian abis itu aku freelance. Oke, ini kalau kita lihat sedikit dari profesional experience-nya dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, itu juga menjadi ghost editor for One Parenting Book, adalah Let's Make Indonesian Strong From Home. Iya, betul. Ini by Ayah Edi juga ya? Iya. Kemudian, rahasia Ayah Edi memetakkan potensi emas anak. Kemudian juga ada buku, dipublish juga, Surga Buat Habibi, A Memoir, kolaborasi barengan sama Endang Setiati, betul? Iya, betul. Terus kemudian juga ada sebuah buku, sebuah perjuangan From Zero to Hero, Biography of a Businessman, Suwarno Pawaka. Suwarno Pawaka, ya. Suwarno Pawaka. Terus kemudian sekarang ini akhirnya menulis artikel untuk beberapa macam majalah gitu ya sekarang ya. So, ini sebetulnya penulis slash jurnalis juga di saat yang bersamaan juga ya. Iya, mas. Nah, ini sebenarnya apa yang membuat seorang EY tertarik dengan dunia jurnalis dan juga menjadi seorang penulis? Impian dari kecil kah atau gimana sebetulnya? Oke. Cita-citanya dari kecil memang jadi wartawan. Jadi dari kecil itu aku suka baca, suka nulis. Dan biasa kan kalau misalnya orang suka nulis itu mulainya dari baca gitu. Betul, betul. Dan aku besar di era di mana TV itu cuma satu, cuma TVRI doang gitu ya. Iya. Kayaknya pas SD kelas berapa baru ada RCTI gitu. Betul, betul, betul. Jadi hiburannya sedikit. Jadi karena hiburannya sedikit, suka baca buku cerita, suka main sama adek. Mainnya, main imajinasi, main orang-orangan bikin cerita. Kayak gitu. Terus tahun berapa ya? Aku kelas 6. Aku kelas 6 tuh aku menang lomba penulisan tentang imunisasi. Yang ngadain tuh Femina Group juga. Kelas 6 SD. Tentang imunisasi yang ngadain Femina dan ayah bunda. Nah, terus dari situ aku ngerasa, ih ternyata asik ya. Aku nulis, terus waktu itu aku menang, aku dapet uang. Waktu itu aku ingat 400 ribu buat anak kelas 6 SD tahun 90 gitu kan. Jadinya, wah itu suatu pemacu gitu ya mas ya. Iya, betul, betul, betul. Terus udah gitu. Kelas 6 itu aku juga tau. Ternyata aku punya om yang kerja di majalah gadis gitu. Udah kelas 6. Terus aku naik kelas 1 SMP itu aku jadi pengen tau kayak gimana sih nulisnya di majalah gadis. Si omku itu kayak gimana sih. Jadi aku mulai baca-baca majalah gadis dan suka gitu. Dulu juga majalah kan belum terlalu banyak juga ya mas ya. Belum Femina Groupnya termasuk yang paling lama juga. Yang paling lama kan. Yang paling lama kan. Betul. Jadi aku lihat-lihat terus, ih asik ya. Aku suka banget ngeliat artikel-artikel di mana orang-orang redaksinya tuh menampakkan diri gitu. Ada kadang-kadang ada gitu. Aku pengen jadi bagian dari itu gitu. Terus ada misalnya jalan-jalan ke Australia gitu. Terus ada wartawan yang ngikut. Oh ternyata dia bisa jalan ke Australia. Bisa. Bisa. Bisa bener. Bisa bener gitu. Jadinya mungkin dari sana dipupuk-dipupuk-dipupuk sampai akhirnya yaudah jadilah. Ketika aku gede jadilah aku wartawan. Apakah saya menjalani hidup yang dulu saya cita-citakan gitu ya? Sesuai diimpikan dan dicita-citakan. Rasanya iya sih. Rasanya iya. Kan sejak kecil pengen jadi wartawan, pengen jadi penulis. Ternyata sekarang kesampean kan gitu. Kesampean ya. Ternyata sekarang kesampean. Mungkin seharusnya abis ini saya harus mikirin lagi. Abis ini saya mau ngapain kayak gitu. Karena setelah kesampean kan gak boleh cuma diem aja kan gitu ya. Mungkin kalau mikirin itu saya pengen abis ini bisa nulis fiksi sih mas gitu. Oh itu next-nya. Next-nya untuk dari seorang EI ya. Bisa nulis novel lah kayak gitu. Karena selama ini kan lebih banyak nulis artikel majalah atau buku. Kapan kira-kira tuh Mbak? Harus ada yang ngasih deadline sebenernya. Alright. Sang suami tolong berikan deadline kepada istri tercintanya. Harus ada yang ngasih deadline. Karena kalau biasanya aku nulis artikel itu kan selalu ada deadline-nya. Dan selalu ada yang nagih kayak gitu. Kalau untuk novel ini yang pengen banget aku wujud kan. Aku cuma bisa ngasih deadline buat diriku sendiri kan gitu. Kecuali ada yang mesen kayak gitu. Sekarang kan belum ada gitu. Jadi memang harus lebih kejam sama diri sendiri kayak lebih disiplin gitu. Lebih kejam lagi kata katanya. Lebih kejam sama diri sendiri. Lebih apa ya? Lebih disiplin kayaknya. Itu kata-kata bagus. Lebih disiplin sama diri sendiri. Kita kampanye UFM di bulan November ini adalah Remember the Magic. Karena di akhir bulan nanti tanggal 28, 29, 30. Kita ada kegiatan yang diadakan sama Femina Group. Yaitu adalah Jakarta Kids Festival. Dan kita merasa bahwa segala sesuatunya itu memang berawal dari rumah. Suka nggak suka, sadar nggak sadar bahwa ibu itu agen perubahan di rumah. Betul. Untuk anak kita. So, what was the magical moment yang paling diingat oleh seorang EI? Pada saat di rumah sebagai seorang mama. Setelah kelahirannya Pendar ya. Setelah kelahirannya Pendar. Atau itu juga merupakan salah satu magical moment yang membuat meneteskan air mata atau apa? Magical moment ya. Mungkin saya bisa cerita. Saya nggak, sebelum melahirkan Pendar ya. Sebelum punya Pendar, saya nggak pernah merasa jadi orang penting, mas. Saya orang biasa. Saya, maksud saya, dan itu bukan sesuatu yang saya ucapkan dengan menye-menye ya. Maksudnya, aku nggak ngerasa ada penting-pentingnya sih jadi orang penting gitu. Aku jadi orang ya begini aja, biasa aja gitu. Tapi ketika punya anak, melahirkan anak gitu. Aku sadar kalau, I am a very important person kayak gitu. At least buat si anak ini gitu ya. Buat Pendar kayak gitu. Jadi, aku merasa begitu ada kehadiran dia. I feel like the most important person in the world for her gitu ya. Untuk denger ya, lovers, you should. Pada saat sudah menjadi yummy mommy ini kata-katanya bagus. You are the most important people in the world. Iya, betul. Buat anak ini kayak gitu. Untuk anak ini. Nggak bisa tergantikan kan posisi aku. Dan posisi dia di aku juga nggak bisa tergantikan kayak gitu. Jadi, mungkin itu juga salah satu kenapa aku memilih jadi freelancer. Setiap orang pasti punya prioritas dan apa ya. Yang beda-beda lah kayak gitu ya. Saat ini mungkin prioritasku adalah untuk lebih banyak berada bersama anakku kayaknya. Tapi tanpa melepaskan cita-cita. Tanpa melepaskan kegiatan yang satu lagi sebagai penulis gitu. Jadi, ini yang paling baik yang bisa aku lakukan sekarang adalah seperti ini gitu. Jadi freelance yang juga jadi ibu rumah tangga. Positive message-nya untuk the moms yang betul-betul ingin menjadi seorang penulis? Atau untuk menjadi seorang jurnalis yang freelance? Do something aja gitu mas. Kalau menurut aku, lakukan aja. Kalau kita pengen melakukan itu, ya lakukan aja. Jangan ragu-ragu gitu. Jangan terlalu banyak mengkritik diri sendiri di awal gitu. Nanti kalau ngkritik diri sendiri terus, nggak jadi-jadi kan tulisannya kayak gitu. Tulis aja. Entah tulis di blog. Atau tulis balik lagi ke jaman diary gitu ya. Ke jaman buku harian. Tulis di laptop. Tulis di manapun kayak gitu. Dan kalaupun misalnya nggak pengen jadi penulis, pengen jadi hal lain. Kalau menurut aku, do something. Memang membesarkan anak tuh suatu kewajiban dan suatu hal yang menyenangkan kan gitu. Tapi kalau menurut aku, seorang perempuan juga harusnya punya sesuatu buat diri dia sendiri gitu. Bukan cuma sesuatu yang berkaitan sama anaknya atau sama suaminya. Atau sama statusnya sebagai ibu rumah tangga. Tapi juga sesuatu yang benar-benar milik dia sendiri. Jadi ketika anaknya pergi, udah gede gitu ya. Udah gede pergi menuntut ilmu ke negeri orang lah atau apa gitu. Atau suaminya lagi sibuk sendiri. Si perempuan ini juga punya sesuatu yang dia kerjakan sendiri tiap hari. Sesuatu yang buat dia sibuk. Sesuatu yang buat dia happy. Itu kuncinya. Masalah kemandirian, masalah punya duit sendiri itu masalah belakangan. Tapi do something that makes you happy gitu. Ngebesarin anak tentu wajib kayak gitu ya. Tapi harus ada satu gitu. Harus ada satu yang kita pegang juga gitu. Kalau menurut aku sih gitu. UFM 94,7